Shalom, Victory Woman. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat, kuat di dalam Tuhan, tetap cinta Tuhan, dan tetap semangat menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, sekalipun kita hidup di tengah-tengah COVID-19, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita, dan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Ya, saya bersyukur ada banyak kesaksian dari ibu-ibu semua, ya, Victory Woman, yang juga sangat-sangat menguatkan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar tentang ketaatan Esther. Ya, sebelum Esther menjadi seorang ratu, ada seorang ratu yang sangat cantik dikatakan Alkitab. Pada waktu itu, menjadi istri Raja Ahasiveros. Raja Ahasiveros ini Raja yang sangat berkuasa, dia sangat disegani banyak orang. Kenapa? Karena dia memerintah dari daerah India sampai Ethiopia. Daerah kekuasanya begitu luas, sehingga dia adalah Raja yang sangat disegani, Raja yang sangat dihormati pada waktu itu. Nah, istrinya juga tadi saya katakan sangat-sangat cantik, namanya Ratu Wasti. Nah, Raja mengadakan pesta, makan-makan, ya. Dia memamerkan semua kekayaannya, segala kemegahannya, kemuliaannya. Dia pamerkan kepada bangsawan-bangsawan. Dia pamerkan kepada semua orang. Dan pada waktu itu, dia mengadakan pesta, 180 hari, bayangin ya. Di ayat yang keempat itu, berhari-hari lamanya, sampai 180 hari, dia makan-makan, minum anggur, sampai puas, happy-happy. Tapi, sekarang gak bisa ya, saudara ya. Kita hari-hari ini sedang menghadapi masa, di mana kita harus mengekang diri dari segala keinginan-keinginan kita. Hari-hari ini kita sedang ada di dalam masa, di mana kita harus mengucap syukur selalu apa adanya kita. Itu kekuatan kita. Nah, pada waktu itu, Raja memberi makan para bangsawan. Waduh, luar biasa ya. Dia menguasai Persia media pada waktu itu, daerah yang begitu luas pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu, hukum media Persia itu adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Ya, jadi itu adalah hukum dari Raja Ahasiveros. Nah, pada waktu itu, Raja dengan begitu happy ya, gembira gitu ya. Setelah 180 hari makan-makan, dia juga menambah 7 hari lagi makan-makan. Kalau kita baca ya, baca sendiri di rumah ya. Esther pasal yang ke-1, mulai ayat 1, mulai disitu diceritakan bagaimana Raja makan, minum dengan para bangsawan ya, orang-orang pembesar. Dan setelah 180 hari, dia tambah lagi 7 hari makan dengan rakyatnya. Rakyatnya di puri susan, semua dikasih makan. Bayangin, luar biasa ya. Saya membayangkan uangnya itu begitu banyak gitu ya, begitu luar biasa ya. Karena dia ada Raja yang sangat memerintah. Uangnya begitu banyak dan dia kasih makan semua rakyatnya. Nah, istrinya ini Ratu Wasti itu juga mengadakan pesta dengan para perempuan-perempuan, bangsawan pada waktu itu. Dan saat Raja lagi happy ya, karena dia begitu bahagia memamerkan semua kekayaannya, segala kemuliaannya, kemegahan istananya. Dia pamerkan kepada orang-orang, saat itu dia ingin banget mengajak istrinya, yaitu Ratu Wasti, untuk datang dekat dengan dia. Karena dia juga mau memamerkan kecantikan daripada istrinya Wasti ini, Ratu Wasti. Nah, pada waktu itu, Ratu Wasti dipanggil dia menolak, dia nggak taat. Dia menolak ajakan Raja. Dan akhirnya Raja bertanya kepada sida-sidanya ya, orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang dekat dengan dia. Dia bertanya kepada mereka, apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk Ratu Wasti ini? Dia sudah mempermalukan aku. Aku mau dia untuk datang dekat denganku, supaya aku bisa memamerkan kecantikannya. Ternyata dia menolak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, para sida-sida ini ngomong sama dia. Raja, kalau Ratu Wasti dibiarkan dan berita ini menyebar ke semua perempuan-perempuan yang ada di sini, mereka akan mengikuti cara Ratu Wasti tidak taat kepada suaminya. Jadi kita harus menghukum Ratu Wasti. Caranya bagaimana? Kita harus mengganti Ratu. Jangan dia lagi menjadi Ratu. Maksudnya mereka mau membuang Ratu Wasti. Jadi Ratu Wasti itu dikeluarkan, dicopot jabatannya sebagai Ratu dan dicari lah orang-orang perempuan-perempuan yang cantik-cantik di negeri itu untuk menggantikan Ratu Wasti menjadi Ratu pada waktu itu. Nah, ada begitu banyak ya perempuan-perempuan cantik di sana saat itu. Dan seorang perempuan yang luar biasa dia sebenarnya adalah anak dari keluarga Buangan. Karena mereka kan waktu itu ada di dalam pembuangan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Esther ini sebelum menjadi Ratu, dia adalah seorang anak-anak buangan. Dia bukan tergolong dari keluarga pembesar, dia orang biasa pada waktu itu ya. Tetapi luar biasa karena perkenanan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Esther pasal yang kedua, dikatakan begini, Esther diangkat menjadi Ratu. Ya, setelah Wasti dibuang, Esther diangkat menjadi Ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu ya, peristiwa tentang bagaimana Raja memberi makan para bangsawan dan teman-temannya ya. Pesta pora dan dikasih makan rakyatnya. Kemudian Ratu Wasti dibuang gitu ya. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, setelah kepanasan murka Raja Ahsiwara surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan Raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi Raja gadis-gadis yaitu anak-anak darah yang elak rupanya. Hendaklah Raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elak rupanya di dalam benteng susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida Raja. Ya, Hegai itu salah satu sida-sida Raja. Menjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Karena menghadap Raja tidak sembarangan, jadi ratu itu tidak sembarangan. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan Raja, baiklah dia menjadi ratu, ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh Raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada dalam benteng susan seorang Yahudi yang bernama Mordecai, bin Yair, bin Simei, bin Kis. Seorang bin Yamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebuchadnezzar, Raja Babel. Jadi mereka itu orang-orang buangan. Nah, Mordecai ini punya keponakan namanya Esther, kita baca ya. Mordecai itu mengasuh Hadassah, ya bahasanya. Yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Jadi yatim piatu ini, Esther ini. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu papanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai, omnya ya. Setelah Tita dan undang-undang Raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng susan, dibawa pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana Raja, dibawa pengawasan Hegai penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik, waduh luar biasa nih Esther ya. Pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana Raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Bayangin, segitu banyaknya perempuan yang ada saat itu dan mereka tuh cantik-cantik dan mereka itu bukan orang buangan. Esther ini seorang buangan tetapi mendapatkan kasih daripada Hegai, salah satu sidah-sidah Raja itu ya. Jadi memang ini perkenanan Tuhan atas Esther. Tuhan punya rencana yang begitu indah buat Esther. Nah, kemudian ayat 10 dikatakan, Esther pasal 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther. Dan apa yang akan berlaku atasnya. Waduh, luar biasa saudara ya. Ini omnya ini khawatir, omnya ini berjaga-jaga atas keponakannya. Saya percaya dia terus berdoa buat Esther keponakannya. Supaya Esther yang terpilih menjadi ratu ya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Asiveros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. Supaya menghadap Raja itu wangi, nggak bau saudara ya. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap Raja, si Esther menghadap Raja nih ya. Dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana Raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua dibawa penguasan saas gas sida-sida Raja. Penjaga para gundi, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap Raja. Kecuali jika Raja berkenan kepadanya. Dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Jadi nggak boleh sembarangan orang menghadap Raja. Kalau Raja panggil namanya baru dia boleh menghadap Raja. Nah, ayat 15. Ketika Esther anak Abigail, yakni saudara ayah Merdekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang diajurkan oleh Hegai, sida-sida Raja penjaga para perempuan. Jadi gini saudara ya. Ketika ada seorang perempuan cantik mau masuk menghadap Raja. Wah, minta sembarang dia saudara ya. Minta apapun, minta apapun. Waduh, kesempatan nih perempuan-perempuan. Minta ini, itu, ini, itu. Sebelum menghadap Raja. Tetapi Hegai berpesan kepada Esther, jangan minta apa-apa. Ya. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia luar biasa ya. Kalau zaman sekarang mah, sulit ya dapat orang seperti Esther. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros ke dalam istananya. Pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet. Pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beralih sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan makota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitakan kebebasan pajak bagi daerah-daerah. Serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaklah bagi Raja. Nah, sedara perjalanan manusia itu ya kadang mungkin hari ini kita sebagai perempuan dipandang sebelah mata mungkin. Kita mungkin bukan siapa-siapa gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika kita setia dengan Tuhan. Kita taat seperti Esther. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin hari ini untuk makan aja engkau sulit. Tetapi kalau engkau setia sama Tuhan. Dia akan melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupanmu. Sehingga suatu saat nanti engkau akan melihat bagaimana engkau mengalami luar biasa. Perkenanan Tuhan yang luar biasa. Esther mengalami kairos Tuhan. Ya, sekalipun dia seorang buangan. Ya, dari sekian banyak perempuan yang menghadap kepada Baginda Raja. Esther mendapatkan kasih sayang daripada Raja. Esther bukan hanya mendapatkan kasih sayang dari Raja. Dia mendapatkan kasih sayang dari semua orang yang dia jumpai. Karena perilakunya yang sangat santun. Perilakunya yang sangat menghormati orang lain. Perilakunya yang tidak serakah, tidak meminta-minta ketika dia mau menghadap kepada Raja. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan seorang Esther yang luar biasa ya. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Saya percaya seperti yang dialami Mordekai. Itu tantangan. Dia, orang bilang ngeri-ngeri sedap ya. Dia berpikir, kalau sampai ketahuan Esther itu seorang buangan, pasti hukum hati. Karena dia bukan tergolong dari golongannya Raja Ahasiveros. Ya, dia bukan orang media, bukan orang Persia. Dia orang buangan dari Yerusalem. Kenapa orang-orang Yerusalem pada waktu ada di dalam pembuangan, di puri susan? Karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah ala-ala asing. Mereka meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan mereka masuk di dalam pembuangan. Nah, kita belajar ketika kita taat sama Tuhan. Kita setia sama Tuhan. Kita nurut firman Tuhan. Kita nurut kepada pemimpin kita. Esther ini nurut kepada pemimpinnya, itu Hegai. Hegai bilang, jangan meminta-minta. Waktu kamu menghadap Raja, jangan minta apapun. Kalau perempuan-perempuan lain, kesempatan minta emas, minta ini dan itu ya. Tetapi Esther taat kepada pemimpinnya. Ya, dia berlaku santun. Dia mendapatkan kasih dari Hegai. Dia mendapatkan kasih dari orang-orang yang berjumpa dengan dia. Hingga akhirnya ketika dia menghadap Raja. Dia mendapatkan kasih dari seorang Raja. Ya, puji Tuhan. Kita belajar taat sama Tuhan. Kita belajar taat dimanapun kita berada, saudara ya. Seringkali emosi kita itu menjatuhkan kita. Ego kita itu menjatuhkan kita. Seorang perempuan, mungkin banyak disakiti oleh suami. Ya, saya juga seorang perempuan, saya juga seorang istri. Jadi, karena memang itu sudah adat ya. Laki-laki itu number one. Ya, sekalipun kita sebagai penolong, kita menolong suami kita. Tetapi seringkali, ya ego suami itu kan saya percaya. Semua suami sama seperti itu ya. Ego suami itu tinggi sekali. Mereka adalah bayi besar yang harus kita asuh gitu ya. Ya, kadang-kadang ada rasa sakit. Ya, ketika kita dibentak mungkin ya. Ketika kita mendapatkan perlakuan kasar dari suami gitu ya. Ada rasa sakit, pasti. Tetapi, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Mengasih itu sakit. Ketika kita mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Dan mereka tidak meresponi kita. Itu sakit, sakit. Tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disakiti, Dia malah membalas dengan kasih. Dia mengasihi umat manusia. Begitu juga dengan kehidupan Esther pada waktu itu. Ya, dia mengasihi orang-orang. Dia berperilaku baik. Ya, sekalipun mungkin. Saya percaya, Perempuan-perempuan cantik itu juga kan saling iri-iri hati. Saling menjatuhkan satu sama lainnya. Saya percaya Esther juga mengalami tantangan itu. Ya, tetapi dia tidak putus asa. Dia terus aja melakukan apa yang diperintahkan oleh Hegai dalam kehidupannya. Dia terus aja taat dengan pimpinannya pada waktu itu. Dan akhirnya, Esther menjadi ratu menggantikan wasti. Ya, kembali lagi ketika kita disakiti. Mungkin oleh suami kita, mungkin oleh anak kita. Mungkin oleh siapapun, orang-orang yang kita kasihi dan membuat kita sakit hati. Ingatlah, mengampuni. Mengampuni itu luar biasa. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Damai sejahtera itu masuk di dalam hati kita. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita dongkong. Kita akan sakit. Badan kita sakit semua pastinya. Dongkong itu membuat seluruh badan kita sakit. Dongkong itu membuat kita tidak bisa beraktifitas lagi. Karena apa? Marah, benci, dendam. Tetapi kasih Allah menutupi banyak sekali pelanggaran. Ketika kita mengasihi suami kita yang mungkin sudah menyakiti kita. Maka kita akan melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Membuat damai sejahtera melimpa di dalam kehidupan kita. Ladies, saya percaya. Setiap kita mengalami proses demi proses. Tetapi saya percaya. Ketika kita kuat di dalam Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan yang gilang-gemilang. Amen. Dan saya berdoa supaya kita semua tetap sehat. Kita semua tetap kuat. Kita semua mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Ampuni orang-orang yang membenci kita. Ampuni orang-orang yang mengafitnah kita. Ampuni semua mereka yang sudah menyakiti kita. Maka kita akan melihat hati kita mengalami terobosan baru. Hati kita mengalami kedamaian yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sehingga kita dimampukan menghadapi semua masalah ini. Masa krisis ini. Masa covid ini. Kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kita victory woman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.